Timothée Treadwell menghabiskan hidupnya dengan beruang grizzly dan menjalin hubungan dekat dengan mereka. Dia tidak pernah membayangkan suatu hari dia akan dihianati. Di video kali ini, Juragan Berita akan menceritakan sebuah kisah yang bisa menjadi pengingat bahwa hewan liar tetaplah hewan yang mematikan, seberapapun kedekatan Anda. Dikenal sebagai manusia grizzly, Timothée Treadwell adalah penggemar beruang sejati. Kecintaannya pada makhluk tersebut memberikan sebuah hasrat untuk mempelajari dan membuat film dokumenter tentang mereka. Itulah yang membawanya pada sebuah perjalanan menemui sekelompok beruang grizzly di Taman Nasional Katmai di Alaska. Dimulai pada akhir tahun 1980-an, Treadwell memulai kehidupan barunya di Alaska. Selama 13 musim panas berturut-turut, dia akan berkemah di sepanjang Pantai Katmai, sebuah area di Alaska yang terkenal dengan populasi beruang grizzly yang besar. Selama berkemah, Treadwell akan mencoba mendekati dan berinteraksi dengan beruang. Dia kemudian akan merekam semua interaksi tersebut menggunakan kamera video miliknya. Penjaga Taman dan National Park Service memperingatkan Treadwell bahwa hubungannya dengan beruang pasti akan berubah menjadi mematikan, cepat atau lambat. Beruang tetap saja makhluk yang tidak bisa diajak berpikir rasional. Apalagi beruang grizzly relatif sangat besar karena beratnya bisa mencapai seribu pon dan akan sangat mematikan apabila mulai melihat Treadwell sebagai ancaman. Sayangnya Treadwell menganggap peringatan itu sebagai omong kosong dan tetap saja melanjutkan kegiatannya. Kegiatan mendekatkan diri dengan beruang ini bahkan sempat ditiru oleh orang lain yang datang ke Taman Nasional Katmai. Bahkan sempat menjadi permasalahan hingga pada akhirnya penjaga Taman Nasional harus mengeluarkan aturan Treadwell pada tahun 1998. Itu adalah aturan yang melarang orang-orang untuk berkemah terlalu dekat dengan habitat beruang grizzly. Nama aturan tersebut tentu saja diambil dari nama Timothy Treadwell yang anehnya tetap saja tidak mempedulikan aturan tersebut bahkan setelah diberlakukan. Selama beberapa tahun ke depan, Treadwell akan terus mendirikan kemah terlalu dekat dengan habitat beruang grizzly. Pada bulan Oktober 2003, Treadwell dan pacarnya Amy Huguenet nampak berada di Taman Nasional Katmai di dekat lapangan tua Treadwell di Grizzly Mesh. Pada sore hari tanggal 5 Oktober, Treadwell dan pacarnya diketahui sempat ngobrol dengan seorang rekan yang ada di Malibu melalui telpon satelit. Selang 24 jam kemudian, kedua pekemah itu ditemukan tewas dan tubuh mereka terkoyak karena serangan beruang. Tidak hanya kepala Treadwell yang hancur, tetapi juga sebagian tulang punggungnya dan lengan kanannya. Sisa-sisa tangannya ditemukan tidak jauh dari pekemahan dengan kondisi terputus. Di sisi lain, jenazah Amy ditemukan dengan kondisi sebagian terkubur di bawah gundukan ranting dan tanah di sebelah tenda yang robeh. Penjaga taman terpaksa membunuh beruang itu karena berusaha menyerang mereka saat mereka mencoba menemukan sisa-sisa jasad Treadwell dan Amy. Beruang lain yang lebih mudah juga tewas ketika mencoba menyerang tim evakuasi yang datang tak lama kemudian. Ketika perut beruang yang mati itu dibedah, ditemukan bagian tubuh manusia yang belum sepenuhnya dicerna. Saat penjaga taman nasional menggeledah tenda dan barang-barang milik pasangan tersebut, ditemukan kamera milik Treadwell yang berisi kaset 6 menit di dalamnya. Awalnya kaset itu tampak kosong karena memang tak ada video. Namun sebenarnya rekaman itu tidak kosong. Meskipun videonya gelap karena kamera berada di dalam tas atau mungkin kamera terpasang tutup lensa, audionya sangat jernih. Selama 6 menit yang menyiksa, mikrofon kamera merekam akhir kehidupan Amy dan Treadwell. Itu adalah 6 menit berisi suara jeritan mereka saat beruang mencapik-capik mereka. Audio menunjukkan bahwa video itu dihidupkan beberapa saat sebelum serangan dan bahwa Treadwell diserang terlebih dahulu. Sementara Amy berusaha lari saat beruang itu menangkapnya kemudian. Audio berakhir dengan jeritan ngeri Amy saat dia terbunuh. Audio terputus setelah 6 menit ketika rekaman itu habis. Tetapi 6 menit itu adalah sebuah bukti yang mengerikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!